Alhamdulillah Kita bersyukur atas kebaikan dan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita Walaupun kita menjadi hamba dan makhluk yang tidak pandai membalas kenikmatan Banyak diantara kita diberikan kenikmatan pagi malamnya kita sudah berbuat dosa Banyak diantara kita diberikan kenikmatan malam paginya kita sudah berbuat maksiat Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk terus memberikan laju nikmatnya pada kehidupan kita Untuk memberikan kepada kita sebuah faedah yang tidak bisa kita tampek dan kita ingkari Kebaikan Allah itu begitu banyak walaupun kita tidak pandai membalas kenikmatan ini Menjadi kebaikan yang kita belikan dalam ketaatan kita Nah inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan ilmu Karena dengan kenikmatan ilmu inilah sesuatu yang bengkok menjadi lurus Sesuatu yang kurang menjadi lengkap Sesuatu yang berlebih menjadi normal ketika kita mendapatkan petunjuk ilmu dalam kehidupan kita Berulang-ulang sering saya sampaikan setiap muslim itu terbagi menjadi dua Ada muslim yang hanya dicukupkan hanya dengan sholat Dia tidak pernah peduli tentang ilmu Dia tidak pernah mengkaji tentang peringatan-peringatan yang datang dari Allah Baginya kitab tafsir, baginya kitab-kitab agama dan kitab yang membahas urusan akhirat itu tidak penting Dipandang sebelah mata dan sama sekali dia tidak pernah pedulikan Ada muslim-muslim yang semacam ini Ada muslim yang kedua Yaitu adalah muslim-muslim yang selantiasa melakukan Diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus menambah ilmunya Supaya dia terus mendapatkan petunjuk Dan beruntungnya setiap muslim yang memiliki sifat yang kedua Dia diberikan keislaman, keimanan Serta diberikan kondisi hati yang tidak pernah cukup untuk duduk selalu pada majelis ilmu Untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang terbaik dari Allah dan Rasulnya Semoga kita termasuk mereka yang selalu diberikan oleh Allah ilmu Kita semoga termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk pada kehidupan kita Karena hati dan jiwa manusia itu akan senantiasa berada pada kelembutan Ketika mereka senantiasa mendapatkan ilmu yang didapatkan dari Allah dan Rasulnya Kepada Allah kita bersyukur Kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita Dan terus mengalirkan ilmu pada kehidupan kita Ilmu yang menjadikan kita bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman Ilmu yang menjadikan kita memahami komitmen untuk tidak bercerai-berai Dan ilmu yang menjadikan kita senantiasa selalu berada di dalam kebaikan Untuk terus kita memberikan yang terbaik pada agama kita Kepada Allah kita bersyukur Dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Taukah kita bahwasannya Salah satu diantara hal yang indah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah Beliau pernah bersabda dengan kalamnya yang sangat indah Ketika Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasannya Kalau kalian itu melihat sesuatu yang indah pada apa yang kalian jumpai Maka katakanlah kepada apa yang kalian jumpai itu Sesuatu yang membuat kalian terpesona Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat Ini merupakan bagian dari pengarahan Rasulullah yang luar biasa pada kehidupan manusia Supaya setiap manusia itu memahami betul Tidak perlu insecure dalam masalah materi dan finansial Karena sejatinya berapapun manusia itu menggenggam harta Pada dasarnya harta itu akan hilang Dan pasti akan tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi mereka yang beriman Yaitu kehidupan di akhirat Makanya Rasulullah mengatakan Kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan dan membuat kalian terpesona Maka katakanlah kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat Kita melihat mobil yang begitu bagus dan begitu mewah Padahal kita tidak memiliki mobil yang semacam itu Katakanlah Kehidupan kami itu kehidupan di akhirat Kita melihat villa dibangun dengan luar biasa Kamarnya banyak, ada kolam renangnya Padahal kita kolam ikan saja tidak punya di dalam rumah kita Katakanlah sesungguhnya kehidupan kami kehidupan di akhirat Kita melihat satu war rumah Roo topnya itu sampai bisa dijadikan tempat untuk memanggang daging dan membakar jagung Padahal genteng kita saja sering bocor Katakanlah, kata Rasulullah Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat Dan Rasulullah ketika mengarahkan kita untuk mengucapkan itu Ternyata memiliki sebuah faedah yang besar Betul Karena Rasulullah mengajari kita Akhirat itu jauh lebih luar biasa daripada urusan dunia Walaupun membuat kita hari ini kagum Maka inilah yang menjadikan kita memahami Maka Rasulullah ketika mengatakan ini betul-betul beliau realisasikan dalam kehidupan beliau Dan beliau menjadi orang yang betul-betul memahami bahwasannya akhirat itu sejatinya lebih baik daripada urusan dunia Makanya kita lihat dan kita jumpai kan Kalau kita datang ke Mekah dan Madinah Apa yang kita jumpai dan paling menawan bagi kita Kalau kita datang ke Mekah dan Madinah Yang paling menawan ketika kita datang ke Mekah dan Madinah itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Tapi kita tidak pernah jumpai bekas istananya Rasulullah Bekas piringnya Nabi Istananya Abdurrahman bin Auf Istananya Abu Bakar Istananya Umar Istananya Amru bin As Istananya Uthman Padahal mereka adalah orang yang paling layak untuk meninggalkan istana Istana untuk menjadi sebuah sejarah dan histori untuk kita Tapi justru ketika kita datang ke Mekah dan Madinah Kita tidak jumpai itu Seakan-akan Rasulullah itu seakan-akan itu berkata kepada kita Kamu tidak jumpai apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf Kamu tidak jumpai apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Seakan-akan Rasulullah itu seakan-akan itu memberikan pelajaran untuk kita Kehidupan mereka itu bukan di dunia Kehidupan mereka itu di akhirat Sampai akhirnya mereka tidak meninggalkan apapun yang bisa menjadi jejak bagi kita Kecuali adalah ajaran dan petuah yang lurus dalam kehidupan ini Beda kalau kita datang ke Roma Kalau kita datang ke Itali Masya Allah Kalau kita datang ke Itali Datang ke Roma Kita akan jumpai Masya Allah Yang kita jumpai adalah bekas-bekas istana dari Romawi Yang luar biasa istananya Bagaimana sendoknya Bagaimana gelasnya Dari masa akan-akan menunjukkan kepada kita Kehidupan mereka ya memang syurganya itu cuma di dunia saja Dan setelah kehidupan mereka kematian Tidak ada lagi kehidupan bagi mereka Nah inilah yang menjadikan kita memahami Sesungguhnya kehidupan kita ini Orang yang beriman Semoga kita termasuk di dalamnya Kehidupan adalah di akhirat Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti Bahwasannya apapun yang pernah membuat kita kagum dalam urusan dunia Siapapun yang pencapainya Siapapun yang memperolehnya Katakanlah kepada semua perkara yang pernah membuatmu takjub Kehidupan kami itu kehidupan di akhirat dan bukan di dunia Nah itulah yang menjadikan akhirnya kita menjadi salah satu alasan kita Kenapa kemudian kita membahas kitab 175 jalan ke syurga Karena kitab ini akan menerangkan kepada kita tentang perjalanan kita pada kehidupan kita Selanjutnya itu kehidupan kita di akhirat Tentunya kita paham Kehidupan kita ini bukan kehidupan sekali yang selama ini didaung-gaungkan sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Hidup itu sekali manfaatkanlah sebaik-baiknya Dan artinya untuk memuaskan nafsunya Padahal kehidupan orang yang beriman itu kehidupan dua kali Kehidupan hari ini dan kehidupan kita ketika kita di bawah tanah Dan sesungguhnya pada kehidupan kita di bawah tanah ketika kita nanti di alam barzah Berlanjut pada kehidupan di akhirat Maka itulah sejatinya kehidupan kita yang pasti kita akan dapati Karena masing-masing dari kita akan berjuduh dengan urusan kampung akhiratnya Dan itulah yang menjadikan kita harus betul-betul membahas Bagaimana detailnya perjalanan kita menuju kepada akhirat kita Apa step dan apa tahapan serta anak tangga yang harusnya kita lakukan Apa anak tangga yang harusnya kita kerjakan Supaya betul-betul memuluskan keinginan kita Untuk mendapatkan kecerahan pada urusan akhirat kita dan masa depan kita Karena masa depan bagi kita bukanlah ketika kita tua Ketika beruban rambut kita Ketika keriput kulit kita Lalu kemudian kita mendapatkan apa yang kita mau Tetapi kita sudah di usia tuanya Bukan itu masa depan Masa depan itu adalah sejatinya ketika kita dikumpulkan di padang masyar Allah memudahkan hisap kita Allah menjaga bagaimana kita melewati sirot Dan Allah jadikan kita mendapatkan syurga untuk mendapatkan rida terbaik dari Allah Itulah sejatinya kehidupan kita masa depan Dalam perkara inilah kita berlumba-lumba Dalam perkara inilah kita mengatur strategi Dalam perkara inilah kita mengatur setiap tahapan Dalam perkara inilah kita mengatur planning Serapi mungkin Supaya memudahkan perjalanan kita menuju kepada ridunya Allah dan cintanya Allah Nah inilah yang menjadikan kita membahas 175 jalan menuju kepada syurga Sekarang mari kita buka bukunya dan kitabnya Kemarin kita telah membahas yaitu beribu-ribu pahala Dan sebuah rumah di syurga Berapa yang mereka ketika memasuki pasar Mengatakan Nah tentunya kemarin saya sudah menyampaikan Di dalam pertemuan kita Yaitu adalah Sesungguhnya kenapa ada syariat untuk membaca doa Ketika kita di pasar Karena kita paham Pasar itu merupakan salah satu jengkal yang dibenci oleh Allah Karena di dalam pasar itu Banyak kedustaan Banyak kedoliman Banyak sekali pengurangan-pengurangan hak yang dilakukan Sama mereka yang tidak beriman kepada Allah Dan hari akhir ketika mereka di pasar Nah tentunya ketika kita disunahkan dan disyariatkan untuk membaca doa Sampai ada iming-iming pahala yang besar Bahwasannya rumah di syurga itu salah satunya didapatkan Bagi mereka yang membaca doa sebelum masuk pasar Sejatinya Pahala yang besar itu memberikan motivasi kita untuk berdoa sebelum masuk pasar Karena masuk pasar itu Karena sesungguhnya masuk pasar itu bisa menjadikan kita mendapatkan banyak keburukan Dan doa itu bisa memadamkan keburukan-keburukan itu Kan kemarin dalam pertemuan kita yang terakhir saya sudah menyampaikan ya Apa yang saya sampaikan Yang saya sampaikan adalah satu pandangan itu bisa jadi sederhana Tetapi menggores di dalam sanubari dan membentuk banyak gugusan kemaksiatan dan dosa Berapa banyak karena satu barang yang dia lihat Dia menempuh dan mengambil jalan riba untuk mendapatkan barang itu Berapa banyak sesuatu yang membuat dia terpesona ketika melihat sesuatu dari barang yang dia inginkan Dari barang itu akhirnya dia menempuh jalan yang diharamkan oleh Allah ketika mengambil hartanya orang lain dan tidak mengembalikan Pandangan itu berbahaya Terutama ketika kita tidak sikapi dan tidak kendalikan dengan keimanan Disitulah kita paham Kenapa harus berdoa sebelum masuk pasar Kenapa berdoa masuk pasar itu diberikan iming-iming pahala yang gede dengan sebuah rumah di syurga Karena sesungguhnya Allah ingin menjaga kita Dari pandangan-pandangan kita ketika di pasar Dari sesuatu yang bisa mencermuskan kita kepada kemaksiatan gara-gara apa yang kita lihat Dengan doa itu Maka Allah padamkan keburukan itu dan Allah alihkan kita dari perkara keburukan ketika kita membaca doa sebelum masuk pasar Membaca doa sebelum masuk pasar Salah satu di antara anak tangga Ringan tetapi berdia-dia besar yaitu dengan sebuah rumah di syurga Sekarang mari kita buka alaman yang keempat belas Termasuk salah satu keutamaan kita untuk mendapatkan syurga itu adalah Keutamaan kita untuk memberikan salam Keutamaan menyebarkan salam tentunya kita harus paham dulu Sebelum kita menyampaikan tentang poin ini dan membahas tentang hadis-hadis yang terkandung pada Poin ini Nah kita bahas dulu Bahwasannya Islam itu sejatinya merupakan satu agama yang sangat menekankan kepada perkataan yang baik dan doa Karena kekuatan itu berasal dari kata-kata yang baik dan doa Jadi poin ini perlu untuk kita mengerti supaya kita paham tentang karakteristik agama kita Jangan sampai kita menjadi muslim tapi justru malah kita tidak memahami bagaimana karakteristik agama yang kita imani Salah satu diantara karakteristik agama kita itu Agama yang sangat memperdulikan dan sangat memperhatikan detailnya perkataan-perkataan yang keluar dari lesan manusia Dan sangat banyak sekali di dalam agama kita bertebaran doa Karena Islam tahu betul bahwasannya kualitas kehidupan manusia itu berbanding lurus dengan perkataan dan doa Doa terbaik yang keluar dari mulut manusia Makanya kan kita lihat kan doa itu begitu banyak Bahkan kalau kita menjumpai banyak ulama itu membuat buku-buku doa Imam Nawawi membuat fikir tentang masalah Membuat buku tentang masalah Al-Adgar Tentang masalah fikir dan doa Kenapa? Saking banyaknya doa yang diajarkan oleh Allah Diajarkan oleh Rasulullah Mengajarkan kepada kita bahwasannya doa itu merupakan senjata Yang tidak memiliki fisik sebagaimana besi dan tombak Tapi sejatinya memberikan kekuatan bagi seorang mu'min ketika mereka memperbanyak doa Sama pula dengan ucapan Ucapan itu merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan Islam Makanya Islam itu betul-betul sangat mengarahkan setiap para pemeluknya Islam itu mengarahkan setiap hamba-hamba yang beriman Supaya mereka senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik Bahkan ketika kita dalam kondisi marah pun Kita ini diperintahkan untuk tetap mengucapkan kata-kata yang baik Karena apa? Kata-kata yang baik itu akan mengalirkan kebaikan kepada seluruh Dari darah-darah kita dan syaraf-syaraf kita Karena sesungguhnya kata-kata yang baik itu akan Diaminkan oleh para penduduk langit dengan apa yang kita ucapkan Dan apa yang kita sampaikan Makanya Masya Allah ya Sampai kita mendapati ada salah satu hadis Nabi itu mengajarkan kita tentang satu doa Bagaimana ketika kita marah tetapi marahnya kita tetap diridai oleh Allah Untuk tidak sampai keluar dari batasan yang normal ketika kita marah Makanya sampai ada salah satu yang diajarkan Rasulullah Allahumma inni as'aluka kalimat al-haq fil-gadabi war-ridha Rasulullah s.a.w. menyampaikan Sesungguhnya ya Allah aku meminta kepadamu Kalimat yang hak dalam kondisi damai atau dalam kondisi marah Kenapa sampai Rasulullah mengajarkan doa ini kepada kita Tidaklah Rasulullah mengajarkan ini kepada kita Karena sejatinya manusia dikondisikan oleh agama Sampai marah pun Kamu harus berkata yang baik walaupun emosi menguasai dirimu dan menguasai jiwamu Masya Allah ya Berarti disinilah kita paham betapa besarnya kedudukan mengucapkan kata-kata yang baik Di dalam kehidupan agama ini Bagaimana doa yang baik harus diucapkan oleh setiap dari kita Karena sesungguhnya agama ini agama yang sangat memperhatikan ucapan dan memperhatikan doa Makanya sedih ya kalau kita boleh bicara agak melebar sedikit Sedih sekali kalau kemudian kita mendapati hari ini Dengan atas nama untuk bercanda Orang itu mengucapkan kata-kata yang selayaknya tidak pantas untuk diucapkan Walaupun dalam konteks bercanda Karena hari ini itu kita menjumpai anak muda kita itu kualitas ucapannya Masya Allah Semoga Allah merahmati anak-anak muda kita Sampai ucapannya itu Bernada dan berkonotasi dengan kalimat hujatan Dan hujatan dan celahan serta umpatan dengan binatang-binatang yang disebutkan Saya itu kadang-kadang cuma mikir Apakah tidak takut orang yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu Bahwasannya kalimat itu akan menjadi kalimat yang dia ucapkan terakhir kalinya ketika dia mati Ada yang gampang menyebut kata babi Ada yang gampang menyebut kata anjing Memang tampaknya lucu Tapi berapa banyak kalimat yang dipandang remeh oleh manusia Tetapi itu tidak remeh di hadapan Allah Bukannya kita sok bijak Tapi begitulah kita tentunya harus memperhatikan dan harus memperbaiki kondisi Kalimat-kalimat yang buruk itu sejatinya Yang kita khawatirkan adalah Kalimat itu bisa jadi menjadi kalimat yang dipandang itu remeh Tapi bisa jadi itu perkara besar di sisi Allah Karena sesungguhnya kita harus ingat kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Ada loh orang kata Rasulullah mengucapkan satu kata yang dia pandang itu biasa Dia memandang itu tidak ada masalah malimat itu Tapi dengan kalimat itu Allah tenggelamkan dia ke dalam neraka sejarah 70 musim Hanya gara-gara satu ucapan itu Dan kita kan tidak mengerti Bisa jadi kita ngomong babi Pada saat itulah kita ini dibenci sama Allah Bisa jadi ketika seseorang mengatakan anjing Pada saat itulah kemudian dia dibenci oleh Allah Dan yang kita khawatirkan Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan Baik dalam perbuatan ataupun ucapan Orang yang sering menyebut kata anjing dan babi Mungkinkah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya ketika dia selalu membiasakan kalimat anjing Walaupun dipelasatkan dengan berbagai macam hal Apakah orang yang kemudian ketika dia terbiasa mengantakan babi itu Apakah kemudian kalimat itu yang akan Apakah kalimat itu apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Kalau dia membiasakan kalimat babi Bukankah Rasulullah bersabda kepada kita Orang yang terbiasa atas segala sesuatu Maka dia akan dimatikan dengan kebiasaan yang dia kerjakan dan dia lakukan Dan itu yang sejatinya kita khawatirkan Itulah perkara yang menjadikan kita harus mengerti Kalau sudah ucapan Setidaknya kalau kita tidak bisa mengucapkan kata yang baik Setidaknya jangan biarkan nisan kita itu mengumpat dan menghujat Walaupun itu dalam bentuk permainan dan sendau gurau Karena sungguh akan datang satu hari ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan lisan kita Kecuali yang mengendalikan lisan kita itu kebiasaan kita Saya ulang kembali untuk teguran bagi saya Akan datang satu hari ketika kita tidak lagi bisa mengendalikan lisan kita Kecuali yang mengendalikan lisan kita itu kebiasaan kita Dan kita tentunya sangat khawatir sekali Kalau kebiasaan itu dalam keburukan Maka keburukan itulah yang akan dia keluarkan dari kata-kata sebelum dia berpisah raganya dari dunia Sebagaimana kebiasaan yang baik mengucapkan subhanallah Walaupun alhamdulillah Walaupun tampaknya tidak keren Walaupun tampaknya tidak prestisius ketika mengucapkan kalimat itu Kalaupun kita membiasakan itu Semata-mata kita membiasakan itu karena Allah Dan kita faham betul akan datang satu hari ketika kita tidak lagi mampu mengendalikan lisan Tetapi lisan dikendalikan oleh kebiasaan kita Nah itulah yang akan mengucapkan kita Dengan kata subhanallah Walhamdulillah Allahuakbar Masya Allah Karena sebejat-bejatnya manusia Tidak ada manusia yang mengucap Tidak ada manusia yang ingin mengucapkan kalimat-kalimat Calaan ketika dia mati Walaupun dia mungkin bejat seumur hidupnya Fitrah dalam hatinya Pasti dia akan tahu Dia tidak akan rela untuk mengucapkan kalimat itu ketika akan meninggal dunia Kalau kita tidak rela mengucapkan kata-kata itu ketika nanti membayangkan kita meninggal dunia Lalu alasan apa kita merelakan diri kita mengucapkan kelimat-kelimat Calaan walaupun bernada candaan dan sendau guruk Makanya Masya Allah ya Saya pernah mendapati salah satu diantara kisah nyata yang pernah saya baca tentang orang-orang yang khusnul khatimah Ada salah satu mu'adzin sholat Ada salah satu mu'adzin di satu masjid Maka dia itu kebiasaannya itu andin selama 40 tahun Dan betul-betul tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan apa treatment yang Allah berikan kepadanya ketika dia sakit yang berat Sakit berat itu menghantarkan dia kepada proses sakratul mautnya Maka ketika pada saat itu beliau itu akan sakit yang berat menuju kepada sakratul maut Anak-anaknya sudah berkumpul ada di samping kanan kirinya dia Lalu dia seakan-akan memberikan arahan kepada putra dan putrinya Supaya mendudukkan dia Karena dia sudah terlalu lemah tidak bisa duduk sendiri Anak-anaknya paham sinyal yang diberikan oleh bapaknya dari sorotan matanya Bapaknya didudukkan Dan ketika didudukkan dengan susah payah dia mengangkat tangannya Dia berandan sebagaimana kebiasaannya selama 40 tahun Allahuakbar Sampai kalimat La ilaha illallah Pada kalimat itulah dia diwafatkan oleh Allah Sebagaimana kebiasaan itulah yang dia sering ucapkan selama 40 tahun Kalimat yang baik itu membentuk kebiasaan Dan kebiasaan itulah yang kita harapkan Datang mengalir kepada lesan kita ketika akan datang satu hari Rasa sakit berat yang kita dapatkan tidak lagi mampu mengendalikan lesan kita Tapi lesan kita akan dikendalikan oleh kebiasaan apa yang kita ucapkan Makanya kalau ada orang latah saya khawatir Jangan-jangan latah itulah yang nanti diucapkan di akhir kehidupan Kalau saya sering mengucapkan kata-kata yang buruk Kita khawatir kata-kata buruk itulah yang nanti kita ucapkan ketika kita Menuju kepada proses sakrotul maut ketika meregang nyawa Pernah saya sampaikan kan disini Saya pernah bertanya sama dokter itu Saya pernah menjumpai bahwasannya dokter itu pernah berkata Di antara ratusan orang yang pernah saya jumpai ketika sakrotul maut Sedikit sekali yang bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir kehidupannya Karena salah satunya sangat tergantung bagaimana kebiasaan yang dia ucapkan Saya Masya Allah ya Saya pernah tahu sendiri Ada seorang wanita, ada seorang ibu Yang mana ketika beliau dioperasi Yaitu di bagian rahangnya yang atas Bagian langit-langit lesannya Mulutnya beliau Maka ketika proses operasinya sudah selesai Ketika proses operasinya sudah selesai Belum siuman 100% Maka beliau masih sadar cuma baru 30-40% Beliau bertikir dengan tikir yang keras Dari ruang operasi sampai kamar-kamar inap itu mendengar semuanya Sampai dibawa ke kamar inapnya Di gelendeng dari ruang operasi sampai kerawat inapnya Tidak ada yang diucapkan dalam kondisi tidak sadar Kecuali kalimat-kalimat tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar Sampai di kamar inapnya Dan ketika beliau betul-betul sadar 100% Ditanyakan, kenapa kau mengucapkan itu? Saya tidak tahu Karena saya tidak merasakan apa-apa Karena pengaruh obat bius Dan itulah yang tadi saya katakan Ada saatnya ketika kita tidak menguasai lidah Yang mengendalikan lidah kita dan lesan kita adalah kebiasaan kita Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham Islam itu sejatinya satu agama Yang sangat menekankan ucapan dan doa Karena kekuatan itu berasal salah satunya dari kata-kata yang baik dan doa Makanya setelah itu akhirnya kita memahami Itulah kenapa di dalam Islam itu membahas tentang masalah salam Jadi kalau kemudian di dalam Islam itu membahas tentang salam Nah inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti bahwasannya Salam itu merupakan doa Nah dan kami saya terus terang mendapati Saya tidak pernah jumpai salam yang begitu luar biasa kecualiannya di dalam Islam Sebuah salam yang diajarkan oleh langit Diajarkan oleh Allah Yang bersemayam di atas seharusnya Yang kemudian mengajarkan kita untuk kemudian mengucapkan salam Dan itulah salah satu di antara kekuatan doa Salam itu bukan seremonial Tetapi sesungguhnya salam itu adalah ucapan yang baik dan representasi dari doa Makanya kemudian kita lihat bagaimana hadisnya Supaya kemudian kita mengerti Sesungguhnya orang-orang yang kita harus mengerti Bahwasannya salam itu bukan perkara biasa dari seremonial Tapi sesungguhnya salam itu perkara besar Makanya kalau kita melihat dalam satu hadis yang diriwetkan dari Abu Dawud Bahwasannya menilai keutamaan manusia itu Di hadapan Allah itu banyak Indikator untuk menilai keutamaan manusia itu indikatornya banyak Tapi salah satu indikator untuk menilai keutamaan manusia itu dikatakan oleh Rasulullah Inna awlan nasi billahi man badahum bis salam Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang senantiasa memulai untuk mengucapkan salam Dia itu senantiasa memulai untuk mengucapkan salam Jadi ternyata salam itu bukan seremonial Salam itu bukan hanya ucapan berulang-ulang tanpa makna Tapi salam itu representasi dari kekuatan dan doa Dan sesungguhnya salam itu masya Allah Sesungguhnya salam itu indikator untuk menilai keutamaan manusia di hadapan Allah Salah satunya adalah dengan salamnya Makanya Nabi mengatakan Inna awlan nasi billahi Orang yang paling utama di sisi Allah itu siapa? Man badahum bis salam Orang yang selalu memulai di antara manusia untuk memberikan salam Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti Salam itu merupakan perkara dari syiarnya Allah Perkara dari syiarnya keislaman itu adalah bagaimana kita memberikan salam Dan ini merupakan hal yang besar Karena keutamaan kita di sisi Allah salah satunya diukur oleh Allah Diukur oleh Nabi Dari keberadaan dia ketika senantiasa memperhatikan ucapan salamnya Dan selalu lebih dulu mengucapkan salamnya daripada yang lainnya Jadi kalau ada orang kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum Senang-senang dia mengucapkan salam Maka itu indikator Inna awlan nasi billahi Ini orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Allah itu paling senang Kalau apa yang Allah ajarkan kemudian diajarkan oleh kita Contoh Kita ini kalau melihat geng motor Ataupun geng-geng mafia, Yakuza dan yang lainnya Itu mereka punya salam sendiri Dan mereka punya cara untuk salaman yang unik Yang pastinya berbeda dengan satu dengan yang lainnya Ketua geng atau ketua geng motor atau mafia Itu biasanya akan menilai loyalitas anggotanya Salah satunya dengan komitmen mereka mengucapkan salam-salam khusus yang mereka miliki Kalau mereka kemudian mendapati ada anggota baru Kemudian masuk kepada gengnya Tapi ternyata dia tidak membiasakan salam yang mereka sudah tetapkan Pasti anggota ini tidak akan dianggap loyal kepada gengnya Itu perpisahan yang gampang Kalau lah geng motor, kalau lah kemudian mafia Ternyata mereka membuat salam sendiri Ternyata mereka membuat cara mereka saling berkenalan itu sendiri Untuk menilai loyalitas mereka di dalam geng motornya Ataupun di dalam geng mafianya Itu dalam masalah kemaksiatan Apalagi di hadapan Allah Karena yang mengajarkan salam itu bukan manusia Yang mengajarkan salam itu Rabku dan Rabmu Yang mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memilihkan redaksi dengan begitu luar biasa Dan Allah senang betul ketika kemudian itu kita pakai dalam keseharian yang kita kerjakan dan kita lakukan Makanya betul Salam itu bukan hanya seremonial Salam itu bukan hanya sebuah ucapan yang kita repeat dan kita ulang Ulang lalu tanpa makna dan tanpa ada kedudukan dan posisi Salam itu sejatinya posisi Salam itu menunjukkan keutamaan dirimu di hadapan Allah Salam itu bukan hanya masalah seremonial Tetapi salam itu menunjukkan betapa besarnya Allah itu mencintai mereka yang senantiasa memberikan salam Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami Ucapan salam itu salah satu diantara khusus ya Diantara karakteristik Salah satu karakteristik dari penduduk syurga itu adalah mereka senantiasa memperhatikan ucapan salam Karena mereka tahu Ucapan salam yang beridar diantara kehidupan agama ini Adalah ucapan salam yang diajarkan oleh Allah That yang sempurna That yang tidak pernah ada aib dalam apa yang ia ajarkan pada kehidupan setiap hamba dan makhluknya Makanya kemudian mari kita perhatikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW Dari an abdillahi bin amr Radiyallahu anhumma anna rajulan sa'lan nabi SAW Ayul islami khair Qala tut'imu ta'am Watakra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif Maka dalam satu riwayat yang sahih dari abdillahi bin amr radiyallahu anhumma Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Apakah amalan Islam yang utama Jadi Masya Allah ternyata Tidak setiap yang utama itu harus berat Kadang-kadang ada sesuatu yang utama itu ringan Makanya rugi betul kalau orang itu tidak menjadi talibul ilmi pada waktu dalam kehidupannya Karena banyak perkara ringan tapi memiliki keutamaan Tidak dia ketahui gara-gara tidak mengetahui ilmunya Makanya dalam hadis ini kita mengetahui apa yang utama ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW Yaitu kemudian menyebutkan dua Yang pertama tut'imu ta'am Kamu ngasih makanan Tentunya memberikan makanan ini kita harus paham Berikanlah makanan itu kepada orang-orang yang Sebenarnya kita prioritaskan orang yang sholi Nah kalau orang sholi sudah kita prioritaskan Baru kemudian kepada-kepada mereka yang belum sholi Supaya mereka mendapatkan hidayah dengan apa yang kita berikan Kenapa harus memberikan makanan itu kita prioritaskan yang sholi ustad Karena sesungguhnya Jangan biarkan makananmu kecuali dimakan sama orang yang bertakwa Dan jangan kamu berteman kecuali kepada orang yang mu'min Kenapa? Karena lebih berkah ketika kamu menghormati orang yang menghormati Allah Kemudian yang disampaikan disini Wa taqra'us salam alhaman arafta wa malam ta'rif Yaitu adalah memberikan salam kepada orang yang kamu kenal Ataupun orang yang tidak kamu kenal Ternyata yang disampaikan oleh Nabi disini Yang penting untuk kita fahami Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita jumpai Bahwasannya yang disampaikan oleh Rasulullah Al-Islamu khair Sesungguhnya keutamaan Islam itu dua Satu ketika kamu memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan Kemudian yang kedua yaitu adalah memberikan salam Makanya kemudian dalam hadis ini ada banyak pelajaran yang kita bisa betik Dalam hal ini dalam masalah salam ada banyak poin yang kita harus kaji Supaya betul-betul kita memahami betapa besarnya masalah salam Dan betapa panjangnya ilmu yang berkaitan tentang salam Karena sekali lagi salam itu bukan hanya sekedar seremonial ucapan Yang berulang-ulang dalam kehadiran lesan kita Tapi sesungguhnya di dalamnya ada ilmu Ada pemahaman Ada fikir yang harus kita mengerti Supaya betul-betul kita tahu bagaimana mengucapkan salam Dan bagaimana praktek yang harus kita ketahui tentang masalah salam Ada sekitar beberapa poin yang kita harus pelajari dalam kesempatan ini Karena kita tahu bahwasannya salah satu anak tangga kita menuju kepada surga itu menyebarkan salam Berarti kita harus paham memahami fikirnya Dan beberapa hal yang kita pahami Yang pertama yang kita harus mengerti tentang masalah salam Yaitu keutamaan untuk mengucapkan kepada setiap kemuslimin yang dikenal dan tidak dikenal Karena menunjukkan ketawa Tuhan manusia Jadi sesungguhnya di antara perkara yang harusnya kita lakukan itu menyebarkan salam Bukan hanya orang-orang muslim yang kita kenal Tetapi muslim yang tidak kita kenal Makanya itu menunjukkan ketawa Tuhan kita Makanya orang yang senantiasa mampu memberikan salam Walaupun kepada orang yang dia tidak kenal Maka sesungguhnya itu menunjukkan ketawa Tuhan yang dia miliki Dan ini merupakan hal yang merupakan keutamaan yang besar Keutamaan yang besar adalah ketika dia memberikan salam Dia tidak hanya memberikan kepada orang yang dia ketahui, dia kenal Tapi sampai orang yang tidak dia ketahui pun dia memberikan salam Dan para ulama mengatakan ini menunjukkan ketawaduannya Karena orang yang mampu memberikan salam Hatta kepada orang yang dia tidak kenal Berarti menunjukkan hatinya itu tawadu Makanya dari catatan ini yang pertama Tidak ada alasan bagi kita untuk memberikan alasan dan memberikan Memberikan pembenaran Sampai kemudian mengatakan saya orangnya introvert, saya orangnya extrovert, saya orangnya begini, saya orangnya tertutup, saya orangnya pemalu, saya orangnya sungkan Hal ini tidak bicara tentang itu Kamu tertutup, extrovert, introvert, pemalu, sungkan Allah akan menguji kamu dengan ucapan salam Apakah kamu hanya salam kepada orang yang kamu kenal Atau kamu mengucapkan salam kepada orang yang tidak kamu kenal Karena kalau kamu mampu memberikan salam Bukan hanya kepada orang yang kamu kenal Tapi juga kamu memberikan salam kepada orang yang tidak kamu kenal Maka sejatinya pada saat itu Menunjukkan tawaduannya dirimu Di dalam kamu mengucapkan salam Walaupun kepada orang yang tidak kamu kenal Makanya itu yang menjadikan kita memahami Keutamaan bagi kita itu adalah Bagaimana ketika kita itu mengucapkan salam Dimana salam itu bukan hanya dikhususkan kepada mereka yang kita kenal Bahkan orang yang tidak kita kenal Nanti komennya bagaimana Jangan mengucapkan dan jangan mengharapkan komennya Sampaikan salam Apakah salam itu dijawab ataukah tidak Anda ada masalah bagi kita Karena apa? Karena mendapatkan jawaban itu bukan kewajiban kita Kewajiban yang Allah berikan kepada kita Yang Allah janjikan keutamaan itu apa? Memberikan salam Salam itu dijawab ataupun tidak Nah itu sudah terlepas dari apa yang tidak bisa kita kontrol Karena itu antara dia dengan Allah Saya pernah Pernah punya Apa ya Obrolan dengan salah satu teman saya Saya berkata Saya ini pernah ngelewatin ada orang-orang yang mereka itu Ini kisah ya saya gak nambahin ya Saya ini ada beberapa orang-orang yang dulunya kenal saya Dan saya mengenal mereka baik gitu Tapi kemudian setelah itu Mereka ngaji sama orang lain gitu Terus kemudian ya melihat orang lain itu kelihatannya semuanya salah Tak terkecuali guru yang pernah ngajarkan mereka pun disalahkan Kalau tidak satu frekuensi dengan apa yang mereka sedang ambil hari itu Beberapa kali saya ketemu dengan orang-orang ini itu ketika memberikan salam sekali dua kali Kadang-kadang tidak terjawab Ataupun kalau menjawab itu bermuka masalah Sempat saya itu Sudah lama ini Terus saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu sahabat saya ini Saya ini masya Allah ya Kalau ngasih salam gitu ya Sama orang itu Fulan gitu dan fulan Gampang Tapi kalau ngasih salam sama yang ini sama ini kok susah ya Teman saya itu Masya Allah ngasih nasihatnya bagus Dia berkata Antum itu kalau salamnya ikhlas Mau dia jawab atau tidak mau jawab Bah bukan masalah Antum Kasih aja salam Walaupun dia bermuka masam Ngeliatin antum seakan-akan Antum orang yang sesat dihadapan dia Tetap aja kasih salam Masalah nanti dia jawab Masalah dia menampil ucapan salam antum Masalah dia kemudian begini dan begitu Terhadap respon yang dia dapatkan ketika engkau mengucapkan salam Kalau antum ikhlas kata beliau Kalau antum ikhlas Tidak akan pernah memusingkan antum Masya Allah ya Nah disitulah kemudian betul-betul kita harus mengerti Nah itulah yang kita ambil sebuah pelajaran Dan hari itu saya belajar Tentang itu dari beliau Akhirnya saya tetap memberikan salam Kadang-kadang kan kita ini salam berat gitu Sama orang yang mungkin lagi ada masalah dengan kita Padahal mungkin dengan memberikan salam Mungkin dapat merontokkan dan meluruhkan satu dua perkara Yang dipasang syaitan untuk menjadi permusuhan diantara manusia Makanya yang pertama keutamaan mengucapkan salam itu kepada setiap muslim Baik dikenal atau tidak dikenal Dan itu menunjukkan ketawa Tuhan hatinya Yang kedua Mengucapkan salam itu dengan lengkap itu lebih utama Artinya bahwasannya ketika mengucapkan salam yang lengkap itu memiliki keutamaan yang sangat besar Sebagaimana kemudian kita menjumpai dalam salah satu hadis yang sahih Dalam salah satu hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirmidhi Dikatakan Jadi dalam hadis riwat Tirmidhi dikatakan Ada orang yang datang lalu mengucapkan assalamualaikum Nabi mengatakan asyrah Asyrun Sepuluh Artinya dia mendapatkan sepuluh pahala Datang yang berikutnya mengucapkan lebih lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Rasulullah mengatakan Yaitu ishrun 20 Lalu kemudian saat itu Rasulullah kemudian datang berikutnya Yaitu kemudian mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap Maka Nabi mengucapkan salasun Nah disitulah kemudian kita akhirnya mendapati Orang yang mengucapkan salam Apabila dia mengucapkan salam dengan lebih lengkap Orang yang mengucapkan salam dengan lebih lengkap itu lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Kadang kita mengucapkan Assalamualaikum Tidak apa-apa Sepuluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 Dan itu lebih besar keutamaannya Karena kemudian mengucapkannya lebih lengkap Nah tentunya orang yang beriman itu adalah orang yang tidak menakin yang terhadap kebaikan Kan begitu orang yang beriman Jadi kalau kita bisa 30 kenapa kita milih 10 Bukankah salah satu sifat orang mu'min itu apa Sesungguhnya orang mu'min itu tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan yang dia lakukan Sampai nanti dia betul-betul sudah menapakkan kakinya di syurga baru dia itu merasa cukup Nah itu menjadi sebuah renungan Jadi mengucapkan salam itu yang kedua Yang kiranya kita tahu bahwasannya ucapan salam itu bukan acara seremonial semata Tapi ucapan salam merupakan identitas penduduk syurga dan jalan ke syurga Ucapkanlah yang lengkap Karena sesungguhnya 30 kamu dapatkan Kalau baru sekali Mungkin tidak terlalu terasa perbedaannya cuma 30 yang satu sepuluh Coba kalau kita lakukan dan kita biasakan The law of reputation Kita ulangi terus dengan mengucapkan yang lengkap dan merasa ada yang kurang kalau tidak lengkap 30-30 kali misalkan 100, 200, 300 kali kan tentunya sangat berbeda pahalanya di sisi Allah Makanya kemudian mengucapkan salam itu dengan yang lebih lengkap itu lebih utama Yang ketiga Dinukil dari imna abdil bar Dan selainnya mereka mengatakan hukum memulai mengucapkan salam adalah sunnah Dan hukum membalas salam itu adalah wajib Jadi memulai salam itu hukumnya sunnah Jadi misalkan contoh Tadi saya menyampaikan kajian Kemudian pembawa acara sudah mengucapkan assalamualaikum Saya tinggal mengucapkan dalam bentuk tahmid kepada Allah Kemudian tasbih kepada Allah Maka mengucapkan salam itu hukumnya sunnah Tetapi bagi yang mendengarnya hukumnya adalah wajib Bagi yang mendengarnya itu hukumnya adalah wajib Mungkin ada yang bertanya bagaimana salam itu kalau dari alat Bel, ting-tong, bunyinya assalamualaikum Assalamualaikum Kalau semacam itu hukumnya tidak lagi menjadi wajib Karena dibentuk dari bel Makanya Makanya tentunya kita paham ya Mendapatkan ucapan salam itu Masya Allah itu doa Apalagi kalau yang datang ke rumah kita orang yang solih itu Dari salamnya saja kita mendapatkan keutamaan Pernah membaca sebuah riwayat Ada seorang sahabat Rasulullah datang ke rumah salah satu sahabat Rasulullah ngetuk pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penghuni rumah itu tahu Rasulullah gitu Mereka menjawabnya pelan-pelan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi tentunya dari luar tidak mendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya Nabi tidak mendengar lagi Yang lebih keras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Barulah mereka yang ketiga Karena mereka tahu ini ketiga Kalau tidak dijawab akan kembali Rasulullah Karena ketukan itu ketiga saja Maka mereka baru menjawab keras Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Lalu Rasulullah bertanya Kenapa kalian tidak menjawab salamku dari yang pertama Ya Rasulullah Tidaklah kami menjawabnya secara pelan-pelan Supaya engkau menambahkan lagi doa Dan menambahkan lagi doa Untuk keberkahan rumah kami Makanya sebaik-baik rumah itu Sebaik-baik rumah itu Yang dikunjungi sama orang soli Karena salamnya saja Sudah memberikan keberkahan dalam rumah kita Makanya Masya Allah Makanya kalau kemudian kita memiliki rumah Sampai kemudian menjadi tempat datangnya orang-orang soli itu senang Salah satu keberkahan rumah itu Bukan hanya yang lapang Tapi ketika rumahmu menjadi tempat yang lapang Ketika banyak orang yang beriman nyaman di rumahmu Masya Allah keberkahan itu adalah banyak Maka kemudian Disitulah Imna Abdul Bar itu mengatakan Mengucapkan salam itu hukum yang sona Ada pun membalasnya itu adalah wajib Kemudian yang keempat Yang kita harus paham Salah satu indikator keikhlasan Hati manusia dikatakan oleh Imam At-Tahawi At-Tabroni Bahaki dan yang lainnya Bahwasannya Orang yang mengucapkan salam Kepada mereka yang tidak dia kenal itu Bukan hanya menunjukkan ketawaduan hatinya Bahkan para ulama itu Sampai berkata Imam Bukhari itu berkata Sesungguhnya Orang yang Imam Ibn Hajar itu berkata Orang yang mampu mengucapkan Dan membiasakan salam Hatta sama orang yang dia tidak kenal Itu menunjukkan keikhlasan hatinya Kenapa? Dia berani memperlihatkan syar Islam Walaupun sama orang yang tidak kenal Dan dia tidak mengenalnya Jadi ini tambahan dari poin yang tadi kita bahas Pada poin yang pertama Poin 4 bergendengan dengan poin yang pertama Jadi kemudian poin yang keempat Kalau kamu memberikan salam Sama orang yang tidak kamu kenal Itu berarti menunjukkan kamu orangnya tawadu Kalau kamu memberikan salam Sama orang yang tidak dikenal Menunjukkan hatimu itu ikhlas Lawadu dan ikhlas ketemu Dan itu menunjukkan kepada kita Dan kita harus paham ya Termasuk diantara Tanda akhir zaman itu Dikatakan oleh Rasulullah Di antara tanda kiamat itu Adalah orang melewati masjid Tapi dia tidak sholat Kan sekarang gak jadian kan Melewati masjid Melewat jalan Supaya jalan lebih cepat Kalau lewat gang masjid Atau kemudian Di tempat kencing Ketemunya masjid Angganya di masjid cuma kencing doang Tidak sholat Melanjutkan kembali Maka sebagaimana ini terjadi Lalu kemudian dikatakan oleh Rasulullah Dan dia mengucapkan salam Hanya kepada orang yang dia kenal Jadi Kalau kita termasuknya Mengucapkan salam kepada orang Yang kita kenal doang Termasuk salah satu Di antara hal yang kurang baik Makanya orang yang mampu Memberikan salam Sama orang yang dia tidak kenal Maka sesungguhnya Orang yang mampu memberikan salam Kepada orang yang tidak dia kenal Maka itu merupakan bagian dari Tawaduknya hati manusia Dan ikhlasnya hati manusia Kemudian yang berikutnya Sampai Imam Ibn Hajar itu berkata Selanjutnya Imam Ibn Hajar Masih poin yang keempat Ibn Hajar berkata Mengucapkan salam kepada mereka Yang tidak dikenal Merupakan tanda ikhlas dalam beramal Tanda tawaduk Atau rendah dirinya Dan menyebarkan salam itu Merupakan syiar dari umat ini Itu yang tadi saya sampaikan Berarti Hari ini kita mulai Siapapun yang terlihat syiar Islam Pada dirinya Dia kemudian Sesapa laki-laki gitu Mungkin kemudian Maka mungkin cuba Atau ke baju koko Atau apa terlihat Kayak syiar Kayak selamanya Berikanlah salam Ustadz Gimana kalau yang ada di depan kita Lawan jenis Nah ini penting untuk kita tahu Ini untuk anak-anak muda juga harus paham Mengucapkan salam kepada lawan jenis Maka ada beberapa kondisi Kalau kemudian itu bisa terjaga dari fitnah Tidak apa-apa Tapi kalau akan terjadi fitnah Tidak usah memberikan salam Ada ikhwan jalan Ada akhwa jalan gitu Terus kemudian Assalamualaikum Tapi sifatnya untuk menjadi fitnah Tidak boleh Tidak boleh Tapi memberikan salam Boleh Misalkan ada kerumunan Ada akhwat Kerumunan Terus kita lewat Assalamualaikum Tanpa kita melihat Dan kemudian memandangnya Melampaui batas kita lewat Sembari Assalamualaikum Tapi kita lewat Boleh Tidak apa-apa Makanya kemudian Tentunya ini harus dibahas Jangan sampai dengan atas nama Mengucapkan salam Dan mengatas nama kan tadi Mengucapkan salam Kepada yang tidak dikenal Itu tanda Tawaduk dan ikhlas Akhirnya nyari Akhwat-akhwat yang tidak dikenal Nyari ikhwan yang tidak dikenal Hanya untuk mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaupun kita tidak kenal Salam ini aku ucapkan Untuk menunjukkan Tawaduknya saya Dan ikhlasnya saya Dalam mengucapkan salam Nah ini tentunya Ini modus ini Ini tentunya adalah Modus yang kita harus hindari Jadi Mengucapkan salam Kepada lawan jenis Tentunya ada etika Dan adabnya Kalau kiranya salam itu Akan menimbulkan fitnah Jangan Karena untuk menjaga Dari hal-hal yang tidak Kita inginkan Kemudian yang berikutnya Yang disampaikan Yang kelima Yaitu adalah Bahwasannya Siapa yang memulai salam itu Disampaikan Rasulullah kemudian Memberikan Teknisnya SOP Di dalam memberikan salam Yusallimur rakib Alal masyi Wal masyi Alal qaid Wal kalil Alal kasir Hendaklah orang yang berkendara Memberikan salam Sama orang yang berjalan Naik motor Naik mobil Ada orang jalan Muka mobilnya Jangan nunggu Kok Pak gak salam sama saya Pak Yang salam yang di mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Yang berjalan Memberikan salam Sama orang yang duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang yang sedikit Memberikan salam Kepada orang yang banyak Orang yang muda Memberikan salam Sama orang yang tua Itu Cara kita kemudian Memberikan salam Maka kemudian Itu Merupakan Petunjuk yang disampaikan Oleh Rasulullah s.a.w Supaya kita ngerti Siapa yang sejatinya Berhak untuk memberikan Salam terlebih dahulu Tapi Ustaz Karena saya tahu Bahwa saya Inna awlan nasibillahi Men Bada'uhum bisalam Karena tadi Antum mengatakan Orang yang besar Keutamanya di sisi Allah Adalah orang yang mengucapkan salam Boleh gak saya mulai dulu Ustaz Walaupun saya dalam kondisi Sedang berjalan Saya nyapa teman saya Di atas mobil Silahkan Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rebutan duluan Silahkan gak apa-apa Tapi Kalau dalam kondisi normal Yang di atas mobil Memberikan salam Sama yang jalan Yang jalan Memberikan salam Sama orang yang duduk Orang yang sedikit Memberikan salam Kepada yang tua Yang muda Memberikan salam Kepada yang tua Nah itu Yang kita harus mengerti Yang keenam Yang disampaikan oleh Kemudian para ulama Yaitu adalah Balaslah salam Dengan yang lebih baik Atau minimal Yang semisal Allah menyampaikan Dalam surat Anisa 86 Yaitu apabila kamu Diberikan penghormatan Maka balaslah Penghormatan Dengan yang lebih baik Atau balaslah Dengan penghormatan Yang sama Ya jangan sampai Kemudian salamnya lengkap Jawabnya singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah ini tentunya Tidak selayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Atau ada orang salam Assalamualaikum Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 Maka kemudian Tentunya kalau sudah Kayak gitu Nanti jangan hitung-hitungan Assalamualaikum Alah cuma 10 Rugi loh Nih kayak saya nih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 Tiga Puluh Sepuluh ya Beda ya Itu akhirnya jadi sombong Tapi Nah itu kemudian kita Tentunya Mengucapkan salam itu Tentunya yang lebih baik Kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dia mengucapkan Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maka itulah Di antara ucapan-ucapan Yang kita harus mengerti Surat Anissa 86 Kemudian yang ketujuh Ini harus paham Jangan menyingkat Ucapan salam Dalam tulisan A-S-S S Nggak boleh Ibnu Mufleh berkata Kalimat syariah itu Nggak boleh disingkat Mengucapkan Allahu azza wa jala Allah A-Z-C-W-C-C-J-L Nggak boleh Kalau memang Nggak mau nulis lengkap Nggak usah ditulis Daripada ditulis Tapi disingkat-singkat Itu kata para ulama Sallallahu alaihi wasallam S-A-W Subhanahu wa ta'ala S-W-T Nggak boleh Assalamualaikum ASKM Atau ASS Nggak boleh Nggak boleh Kenapa nggak boleh Ustaz Salam itu datang dari sisi Allah Lalu bagaimana Kita kedudukannya di sisi Allah Kalau kita menyingkatnya Nggak boleh disingkat Kalau memang kita malas Untuk nulis Ya nggak usah ditulis Lebih baik nggak usah ditulis Sekalian aja Gimana akhi kabarnya gini-gini Ustaz Lebih baik daripada ASS Assalamualaikum akhi Atau ASS Gimana kabarnya akhi Ucapkanlah yang lengkap Jangan disingkat-singkat Karena kemudian termasuk Di antara takzimnya kita Takzimnya kita Kepada kalimat-kalimat syariah Yaitu janganlah kamu menyingkat Setiap kalimat-kalimat syariah Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang ketujuh Kemudian yang kedelapan Apabila mengucapkan salam Disampaikan untuk halayak rame Maka Fardu Kifayah yang menjawabnya Misalkan saya mengucapkan Dalam satu kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Satu kelas ada seratus orang Tidak setiap orang wajib Kalau sudah ada beberapa yang menjawab Sudah selesai Yang tidak menjawab tidak dosa Kenapa Fardu Kifayah itu Kalau sudah sebagian yang melakukan Sebagian itu sudah gugur kewajibannya Ustadz gimana Kalau kemudian kita Pengen memberikan salam Disitu tercampur Laki-laki Disitu tercampur muslim Dan tidak muslim Kita ngasih salam atau tidak Kok ngasih salam Tapi niat kita untuk memberikan salam Kepada yang muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun disitu ada non muslim Walaupun disitu ada orang kafirnya Tetap kita memberikan salamnya itu Kalau memang disitu ada komusliminnya Sama ini dengan ketika kita hari ini Ketika di jalan itu Kita tidak mengerti ini muslim atau tidak ya Maka tetap kalau memang kita Sebagian ulama mengatakan Kalau kamu ragu apakah dia muslim atau tidak muslim Ya tidak apa-apa tidak mengucapkan Tapi kalau memang kamu tahu dia muslim Walaupun dia tidak memperlihatkan syiar-syiar islam Dalam kehidupan fisiknya Tetap Kalau kamu dia tidak tahu Maka boleh untuk menahan Atau boleh mengucapkan salam Sampai nanti betul-betul tahu Kalau dia itu bukan muslim Itu termasuk fikirnya Kemudian yang ke sembilan Tidak boleh bagi kita mencampurkan salam Dengan salam-salam agama yang lain Ya tidak boleh lah Kan salam-salam aja Menjadi muslim menjadi muslim Bukan ketika kita tidak mengucapkan salam Di agama yang lain itu Bukan berarti tidak toleran Toleran kan bukan begitu Toleran itu adalah bagaimana Kita menghormati orang lain Pada agama yang dia yakini Untuk tidak kita dolimi Tidak kita sakiti Tidak kita ambil haknya Itu toleran Bukan mencampur adukkan sesuatu Yang sudah jelas bagi kita Keimanan kita Dan jangan sampai menyebut orang yang tidak mau mencampurkan salamnya Dengan salam agama yang lain itu Berarti radikal Radikal itu sekarang itu Menjadi sebuah kata Dan menjadi sebuah status Yang hanya diucapkan sebagian orang Menurut definisi subjektif dia Menurut definisi subjektif dia Tidak akan dikembalikan kepada definisi yang objektif Dan maaf ya Jangan mengajarin Islam itu Toleransi Islam sudah tamat tentang toleransi Itu sama dengan mengajarin ikan berenang Itu sama dengan mengajarin orang Jawa memasak bakwan Itu sama dengan mengajarin orang malang Buat bakso tewan malang Itu sudah selesai Jadi yang namanya toleransi itu bukan Mencampur adukkan semua agama Bukan Tapi toleransi itu adalah Bagaimana kita tetap meyakini Apa yang kita yakini Tanpa kita menyakiti Orang lain dengan mengambil haknya Menyakiti itu apa? Mengambil haknya Mendoliminya Menyakitinya Mengambil kehormatan dirinya Anda boleh Tapi ketika kita mengatakan Bahwasannya Kita tidak mencampurkan Kita tidak menyebut salamnya Atau kita menyebutnya Dia kafir bukan berarti Tidak toleran Kayak gitu Sekarang itu Salah satu diantara Kesekuensi zaman fitnah itu apa? Kita dipaksa untuk memahami toleransi Menurut orang yang tidak paham Jadi orang yang paham agama Disuruh untuk mengikuti Paham toleransi Menurut orang yang tidak paham Nah itu kan bahaya Harusnya orang yang tidak paham Itu mengikuti orang yang paham Jangan dibalik Dan kalaupun Misalkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sering misalkan di kantor Ada orang-orang non muslim Yang ikut dalam kajian Dikatakan Saya tinggal ada non muslim Ya sudah Masya Allah Saya mengatakan Moga-moga mendapatkan hidayah Tapi kalau saya salam Ya salam aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan saya tidak perlu Untuk mengucapkan salam Pada agama-agama yang lainnya Tunjukkan identitas kita Seorang muslim Menunjukkan identitas Seorang muslim itu Menupakan sebuah kebaikan Yang Allah lihat dari diri kita Cuma ketika kita mengucapkan itu Bukan berarti setelah itu Kita mendolimi orang Pada agama lain Enggak Nah itu yang kita harus mengerti Tidak boleh mengucapkan salam Dari agama yang lain Kemudian Sebagaimana yang kita harus fahami Yang ke sepuluh Yaitu adalah Kalau ada orang yang Yang ini yang ke sembilan Yang ke sepuluh Yaitu adalah Kalau ada orang yang mengucapkan Orang kafir Orang non muslim Mengucapkan salam kepada kita Maka bagaimana cara menjawabnya Mari kita lihat Pada hadis yang ada di berikut ini Maka dikatakan dalam hadis Dari Dikatakan dalam satu hadis Dikatakan dalam satu hadis Dikatakan dalam satu hadis Seorang Yahudi Kemudian melewati Rasulullah Lalu mengucapkan Assamu'alaikum Racun untukmu Celaka untukmu Wahai Muhammad Maka Rasulullah itu Langsung menjawabnya Wa'alaika Dan kepadamu juga yang Dan kepadamu racun Dan kepadamu kecelakaan Rasulullah lalu bersabda Kepada para sahabat Apakah kalian tadi Mendengar ucapan Yahudi Ketika mengucapkan Assamu'alaikum Langsung Para sahabat itu menjawab Apakah kita Bunuh saja itu ya Rasulullah Kemudian Nabi bersabda Jangan Lak Jangan Pokoknya Kalian harus belajar Kalau kemudian kalian Kalau mereka itu Mengucapkan salam Orang-orang kafir Mengucapkan salam kepada kalian Maka ucapkanlah Wa'alaikum Kadang-kadang kita Mendapati ada orang Ucapkan salamu'alaikum Padahal dia bukan Seorang muslim Cara menjawabnya Wa'alaikum Assalamu'alaikum Wa'alaikum Nah itulah Yang kemudian kita Harus mengerti Jadi disinilah Kita mengerti Toleransi itu Harus dikembalikan Kepada Pengertian yang Syarii Referensi yang jelas Jangan dikembalikan Toleransi kepada Orang yang sejatinya Tidak paham agama Lalu merasa Sok paham tentang agama Orang yang tidak pernah Belajar arsitektur Hanya menahan diri Untuk tidak bicara Tentang masalah arsitektur Orang yang tidak pernah Belajar teknik mesin Juga menahan diri Untuk tidak bicara Tentang teknik mesin Maka disitu Juga kita harus paham Orang yang tidak Faham agama itu Harusnya mengikuti Orang yang faham agama Tapi inilah zaman fitnah Orang yang tidak Faham agama Pengennya diikuti Oleh mereka yang faham agama Nah jadilah Banyak keburukan Yang kita peroleh Nah inilah yang menjadikan Kita memahami Poin yang keempat belas Keutamaan menyebarkan salam Disinilah kita mengetahui Agama yang sangat Memperhatikan ucapan Adalah Islam Karena ucapan dan doa itu Merupakan salah satu Perkara yang berbanding Lurus dengan kualitas Kehidupan kita Semoga Allah memberkahi Poin yang keempat belas Yang kita telah baca Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita Dalam segala urusan kita Semoga kita Senantiasa Menjadi salah satu Di antara orang yang Terobsesi Menebarkan salam Di atas muka bumi Karena kedudukan kita Di sisi Allah Tergantung bagaimana Komitmen kita Untuk menyebarkan salam Walau alam bisawab Ini yang dapat saya sampaikan Saya serahkan kembali Ke Bapak Pada pebacara Terima kasih 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 Terima kasih